Terima kasih Kabarnya Nikita Willi ini lebih memilih tempat-tempat yang eksotis seperti pantai dan juga tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Bahkan seorang Nikita Willi bilang kalau pantai-pantai yang ada di Indonesia ini gak ada yang ngalahin. Walaupun kalau kita lihat Instagram Nikita Willi terakhir dia posing adalah pantai di Yunani bukan di Indonesia. Nah kita juga penasaran kira-kira tempat bersejarah mana yang menurut seorang Nikita Willi ini sangat menyenangkan. Dan tempat bersejarah untuk siapa? Bersejarah untuk Indonesia atau bersejarah untuk Nikita Willi dan mantannya? Ini dia. Siapa yang tak kenal dengan pesinetron cantik berambut indah? Ya, dialah Nikita Willi. Gadis remaja kelahiran 19 Juni 1994 ini merupakan salah satu selebriti dengan segudang jadwal syutingnya. Namun wanita berkulit putih ini selalu menyempatkan diri untuk rehat dan berlibur dari segala aktivitas. Nikita, begitu sapaan hangatnya, lebih memilih diselak kesibukannya menghabiskan waktu dengan traveling. Dan pantai menjadi tempat favorit bagi Nikita. Lantas apakah alasan darah keturunan Sumatera ini lebih suka traveling? Aku emang suka banget traveling, karena kan kalau misalnya sinetron aku lagi jalan, aku kan striping kan, jadi aku menjadi tahanan kota kalau sinetron aku tayang. Setiap hari harus ada di lokasi syuting, 12 jam, Senin sampai Sabtu, gak ada liburnya. Jadi ketika sinetron aku selesai, aku gunain waktu break itu buat traveling kemana-mana yang memang pengen aku datengin. Udah banyak sih, udah kemana-mana. Cuma yang paling sering sih ke daerah yang ada pantainya gitu, karena memang aku suka pantai. Kalau Indonesia pantainya gak ada yang bisa ngalahin sih. Jadi kalau untuk nyari pantai di Indonesia tuh lebih bagus banget dari pantai-pantai di luar negeri. Bali, Bali bagus, Gili bagus, terus Gorontalo juga bagus, terus Manado bagus. Selain hobi traveling Nikita yang gemar mendatangi pantai, ternyata selebriti muda ini pun senang mengunjungi tempat-tempat bersejarah di daerah yang ia kunjungi. Tetapi adakah pengalaman yang kurang menyenangkan bagi Niki di dalam perjalanan liburannya? Ke tempat-tempat bersejarahnya. Kayak misalkan kalau keluar negeri aku pasti cari tempat-tempat bersejarahnya. Jadi aku pengen tahu history dari city ini, dari negara ini tuh apa, kayak gitu. Dan makanan tradisionalnya. Karena aku pemakan segalanya dan aku suka banget makan. Jadi kalau ke daerah-daerah tertentu aku nanya makanan khas ini apa, gitu. Jadi aku bisa cobain. Pernah sih aku cobain makan papeda. Semua orang sih suka, gitu. Aku juga pas ngeliat bentuknya kayak suka. Jadi aku excited banget, aku ngambilnya banyak. Cuma pas aku cobain, mungkin aku kurang cocok kali ya. Terus harus pakai kuah warna hitam gitu. Jadi aku kurang begitu suka, cuma yang penting aku dapat pengalaman aku pernah makan papeda. Dan itu aku ceritain ke orang-orang. Tapi ternyata setiap aku ceritain ke orang, orang-orang suka dengan papeda itu. Mungkin aku doang yang aneh kali ya. Hobi traveling yang Niki jalani saat ini tak hanya ia habiskan dengan kesendirian. Tak jarang, Niki kerapu pergian bersama keluarga serta teman-temannya. Namun dalam menentukan waktu, pelantun laguku tetap menanti ini suka merasa kesulitan. Dikarenakan harus bisa membagi waktu antara berlibur dengan kegiatan syutingnya saat ini. Tergantung kalau misalnya sinetron aku hampir full setahun. Ya paling jalan-jalannya ditunda dulu. Atau paling jalan-jalannya cari yang di dalam kota dulu. Atau dalam negeri dulu. Kalau misalnya aku ada break sekitar 5 bulan atau 6 bulan, aku bisa cari holiday yang lebih panjang. Sama keluarga, paling itu sama teman-teman gitu. Karena buat nyocokin waktu sama keluarga tuh susah banget. Kadang-kadang ayah aku kerja, adik aku kuliah, mama aku juga ada kerjaan. Jadi kalau misalkan keluarga aku gak bisa ngumpul, aku sama teman-teman. Bila setiap orang mempersiapkan travelingnya dalam jangka waktu yang cukup lama, berbeda bagi Nikita Willy. Ia lebih memilih dengan cara dadakan setiap liburannya. Bahkan untuk mencari tiket maupun hotel yang akan diinapinya pun, ia lebih suka memesan di satu hari sebelumnya. Sejalannya aja. Soalnya kadang-kadang schedule aku kan tiba-tiba besok ada kerjaan, tiba-tiba besok kelusannya break gitu. Jadi mendingan aku beli tiket tuh kayak hamin satu. Kalau misalkan aku beli tiket udah jauh-jauh, takutnya tiba-tiba senetron aku shooting lah. Atau tiba-tiba ada acara apa, mendadak kan gak bisa di-cancel kan takutnya. Jadi yaudah mendingan beli tiket, book hotel, semuanya hamin satu. Ya pemirsa itu dia Nikita Willy yang tentu saja kalau kita lihat dia enak banget. Kalau liburan bisa pergi kapanpun dia mau. Sementara kalau kita, kita bisa merencanakan tapi Tuhan menentukan. Selain itu juga saldo kita yang menentukan. Kalau Nikita Willy kan langsung berangkat, berangkat aja terserah dia mau kemana. Nah termasuk hamin satu dia book tiket pesawat, termasuk juga hotel. Ini karena memang kita bisa lihat Nikita Willy juga seseorang yang sangat simple sekali. Gak ribet gitu ya. Simple dalam arti kata dia memang gampang lah untuk pergi kemana-mana liburan. Jelas simpelnya bukan karena dandanannya ya. Yang jelas ini karena dadakan pergi liburan. Dan pemirsa kita harapkan semoga seorang Nikita Willy ini selalu memberikan cerita di Instagramnya. Jadi kita bisa lihat kemana saja dia pergi. Baik berbicara soal dadakan pemirsa. Nah berikutnya kita akan melihat ada seorang selebriti tanah air asal Depok. Jelas bukan selebriti dadakan. Karena memang prestasinya juga luar biasa sekali. Termasuk sempat mengagetkan kita dengan menikah mendadak dulu. Dan tentu saja memiliki seorang putri bernama Bilkis. Ayu Ting Ting. Nah Ayu Ting Ting ini juga kan sibuknya sangat luar biasa sekali. Tapi di tengah-tengah kesibukannya Ayu Ting Ting masih bisa memantau Bilkis Sang Buah Hatinya melalui handphonenya pemirsa. Ya ini adalah dia bedanya Anda mungkin dengan Ayu Ting Ting. Kalau Ayu Ting Ting lihat smartphone untuk memantau anak. Kalau Anda lihat smartphone untuk memantau ojek online. Ini dia. Kesibukan syuting yang saat ini membekap hari-hari Ayu Ting Ting berimbas pada berkurangnya fungsi pengawasan Ayu terhadap Bilkis, putri tercintanya. Sebab itu, jika memiliki waktu kosong, Ayu memanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk berduaan bersama putri kecil kesayangannya itu. Karena sekarang lumayan agak lebih sulit ya. Karena saya juga udah syuting gitu. Dan syuting juga dari pagi sama pagi juga gitu. Jadi terkadang ya waktu dipakai semaksimal mungkin gitu. Semisa-bisanya gitu. Kalau misalnya dia sekolah, saya pasti sebisa mungkin akan nganter dia gitu. Saya tungguin gitu. Setelah itu saya langsung berangkat kerja. Paling setelah-setelah waktunya itu aja. Paling kalau misalnya weekend, lagi libur, pasti saya ajak jalan gitu, main gitu. Sempat. Kalau weekend biasanya iya. Kalau misalnya saya gak ada offer ataupun saya ada offer deket, pasti saya ajak. Walau kini Ayu sibuk kerja dan memantau Bilkis lewat telpon genggam, Bilkis yang mulai mengetahui pekerjaan ibunya rupanya tak pernah protes. Dia kadang kalau misalnya lagi kosong, dia pasti datang ke lokasi gitu. Kalau lagi sempat gitu, pulang sekolah dia mampir ke lokasi, main sebentar abis itu dia pulang. Kadang dia telepon, bunda pulang, bunda pulang gitu. Saya bilang iya bentar lagi, bentar lagi. Saya bersyukur banget karena memang dari, mungkin dari dalam perut udah sering saya ajak ngomong gitu. Jadinya dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Jadi anaknya sangat mengerti ya. Betapa bersyukur Ayu memiliki putri seperti Bilkis. Di mata Ayu, Bilkis adalah sosok anak cerdas yang mengerti dan memahami setiap ucapan ibunya. Bilkis sekarang wah udah ngomongnya udah lancar banget, udah ngerti, udah bisa diajak ngobrol, udah bisa diajak diskusi, udah bisa dikasih tau. Dan anaknya memang anak Bilkisnya cerdas gitu. Biasanya kalau misalnya dia bangun sekolah, misalnya kesiangan gitu. Karena saya suka kasih tau gitu, besok-besok siangan, karena besok kita sekolah, gini-gini. Iya bunda, iya bunda gitu. Terus kadang kalau misalnya saya mau berangkat kerja, bunda mau kerja. Iya bunda harus kerja, karena kalau bunda gak kerja nanti Bilkis makannya gimana, susunya gimana. Oh iya bunda, gak apa-apa kan bunda kerja, gak apa-apa gitu. Jadi kadang saya memang ajak ngobrol dia, supaya dia juga bisa ngertiin posisi saya. Oh we love you Ayu Ting Ting, kamu semakin cantik dan yang pastinya kamu juga bertanggung jawab ya pemirsa di walaupun sibuk, masih tetap bisa memantau perkembangan dari Bilkis. Pertanyaannya adalah apakah Ayu Ting Ting memberikan kesempatan kepada ayah kandung dari Bilkis untuk bertanggung jawab? Ya kita gak pernah tahu, tapi yang jelas ini juga salah satu cara yang sangat luar biasa memanfaatkan teknologi melalui smartphone atau juga handphone. Jadi bisa memantau perkembangan anak di rumah. Mungkin bukan hanya bisa memantau perkembangan anak, tapi Ayu Ting Ting juga jelas dong bisa memantau aktivitas sahabat-sahabatnya. Misalnya Raffi Ahmad, kemudian juga Nagita Slavina, atau barangkali Jessica Iskandar. Baik kita tinggalkan Ayu Ting Ting, pemirsa dengan gadgetnya dan berikutnya. Kali ini adalah berita duka, Anda juga pasti sudah mengetahui di tanggal 27 kemarin kita harus kembali kehilangan seorang komedian tanah air. Eko DJ pemirsa. Sesaat lagi kita akan mengetahui bagaimana sosok almarhum di mata keluarga dan juga orang-orang tercinta. Hanya di Inser Pagi.